Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa hari ini hari Sabtu pada tanggal 2 April 2022 Di Stacion Cicurug ya Tepatnya Bapak Tansukabumi Ternyata sudah banyak sekali Para pejabat yang hadir di Stacion Cicurug ini ya Dari informasi yang didapat Hari ini akan ada uji coba rangkaian kereta api yang kedua Memasuki Stacion Cicurug Beberapa waktu lalu sudah ada uji coba rangkaian panjang ya 9 gerbong Namun memang saat itu ada sedikit kendala ya Di peron baik di Cicurug, di Cigombong ya Dan sebelumnya juga saat uji coba pertama kali Di peron batu tulis Nah kini seluruh peron sudah diperbaiki Dan nampaknya siap-siap uji coba berikutnya Semoga saja uji cobanya lancar Dan akhirnya kereta api lintas Sukabumi Cicurug Bogor Kembali beroperasi reguler Seperti semula Nah kali ini Kita berada di area lainnya Tepatnya masih di Stacion Cicurug Terlihat kesibukan di Stacion Cicurug ya Agendanya informasinya Akan ada uji coba kedua KLB ya Yang nanti siangan ya Menjelang sore kayaknya Ini waktu telah menunjukkan pukul setengah 12 siang Dari informasi yang didapat Kereta berangkat dari Bogor Sekitar pukul 13 siang ya Kebenarannya nanti kita lihat saja Terlihat kesibukan di Stacion Cicurug Yang luar biasa Mantua ya Selamat menikmati Sudah sekitar 2 tahunan ya Kereta api Pangrango tidak beroperasi Karena kan ada Break double track Sesi pertama Cicurug Bogor Dimana dari mulai Ciumas Sampai Bogor Dibongkar ya Karena kan ada pergeseran trail Untuk kenyamanan Keamanan Kecepatan Dan sebagainya ya Semangkul Seperti kita ketahui Beberapa waktu yang lalu Sudah ada uji coba rangkaian panjang Namun memang saat itu Ada sedikit kendala Saat memasuki stasiun Dimana bodi kereta Mempet kepada peron Seperti di patut tulis Si gombong dan Juga Cicurug Makanya Peron-peron tersebut Langsung dirubah Dan Diperbaiki ya Agar kereta api Aman dan Nyaman Juga mulus Masukkan Sekaligus lewat Stasiun Semoga saja Bahan ataupun mungkin Ada perbaikan di peron Agar kereta api Saat masuk Masukkan Cicurug Tidak Tidak terkena bodi kereta api Ataupun Basa Sepanyolnya Itu Gas Ruf Kalau diperhatikan Dengan seksama Sepertinya Fokus di Perbaikan Ataupun juga mungkin Renovasi Peron ya Nah itu saja Sedikit informasi Nantikan Di episode berikutnya Yaitu Kedatangan Uji coba kereta api Di Stasiun Cicurug berikutnya Mantap Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!